Bu, pokoknya saya mau pergi Jangan nak, nanti ibu sama siapa Astagfirullahaladzim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wassalam Banyak orang berkata Kesempatan itu hanya datang satu kali Namun kadang-kadang kesempatan itu datang lagi Namanya Al-Fursuh Athaniyah Second Chance Kesempatan kedua Kalau dalam kesempatan yang pertama kita kurang optimal Kalau dalam kesempatan yang pertama kita salah, kita kalah, kita gagal Jangan sampai kita gagal lagi pada kesempatan yang kedua Alhamdulillah hari ini Allah SWT panjangkan umur kita Kita bisa berjumpa lagi dengan bulan Ramadan yang mulia Ini adalah kesempatan kedua kita Untuk kita berbuat baik sebanyak-banyaknya Kalau Rasulullah SAW Rasulullah bersabda Apa kata Nabi? La yaldagul mu'minu min juhrin marrotaini Tidak pantas seorang mu'min Tidak mungkin seorang mu'min Jatuh ke lubang yang sama sampai dua kali Kemarin dia gagal Sekarang dia gagal lagi Kemarin dia salah Sekarang berbuat kesalahan yang sama Dia masuk ke lubang yang sama sampai dua kali Orang bilang kalau satu kali dimaafkan Kalau dua kali keterlaluan Kalau tiga kali itu namanya watak Itu namanya karakter Ada orang mungkin dia berbohong sekali Kita maafkan Eh dia bohong lagi Keterlaluan tapi mungkin masih kita maafkan Eh dia berbohong lagi Berbohong lagi Itu namanya watak Itu namanya karakter Kita sedang berbicara menaik kesempatan kedua Mengapa Allah panjangkan umur kita Sampai hari ini Sampai bulan Ramadan yang mulia Saya yakin mungkin diantaranya adalah Masih banyak sekali Perbuatan-perbuatan baik Yang belum sempat kita laksanakan Masih banyak sekali amal-amal soleh Yang belum sempat kita kerjakan Maka Allah panjangkan umur kita Diantaranya mengapa Allah panjangkan umur orang tua kita Saat kita sekolah Kita berjumpa dengan orang tua kita Kita selesai sekolah Kita kuliah Orang tua kita alhamdulillah masih hidup Kita sudah lulus kuliah Dan kita mulai bekerja Orang tua kita masih ada Dan sampai hari ini Kita alhamdulillah Sudah mendapatkan kesuksesan Orang tua kita masih ada Apa maksudnya Apa hikmahnya saya yakin Diantara hikmahnya adalah Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan kesempatan kepada kita Untuk berbuat baik kepada kedua orang tua kita Saya yakin masih banyak sekali Perbuatan-perbuatan baik Yang belum sempat kita laksanakan Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda Rogma anfi Thumma rogma anfi Thumma rogma anfi Rugi Rugi-rugi Dan sangat rugi Sampai tiga kali Nabi ulang Siapa yang rugi Man wajada abawahu hayyan Ahaduhuma aukilahuma indalkibari Falam yudkhilul jannah Sungguh rugi orang yang masih mendapati Orang tuanya masih hidup Di usia tuanya Namun tidak menyebabkan dia Masuk ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala Di bulan Ramadan yang mulia ini Mari sempatkanlah kita Berbuka puasa dengan orang tua kita Mudah-mudah bisa sahur bersama orang tua kita Mudah-mudahan kesempatan ini Kita gunakan dengan sebaik-baiknya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh